Intro 19 Februari 2019, pengurus besar Nadatul Ulama melakukan kunjungan ke kantor INews TV dalam rangka sosialisasi musyawarah nasional dan konferensi besar Alim Ulama atau MUNAS dan Konpes NU 2019. Dibipin oleh Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Syuhut dengan didampingi wasekjen PBNU Isfah Abidal yang diharili juga oleh jajaran MNC Group. Kedatangan kami ini adalah tidak lain bahwa besok tanggal 27 Februari sampai tanggal 1 akan ada MUNAS dan Konpes NU. MUNAS dan Konpes NU ini sangat monumental karena menjawab persoalan satu sisi sebelah kanan masih belum ikhlas bahwa bangsa Indonesia ini, negara Indonesia itu masih negara Darul Harbi. Darul Harbi itu artinya negara perang. Maka enggak usah bertanya-tanya banyak kalau yang ada di medsos itu ya perang walaupun. Jadi kalau sudah dihukumi negara perang oleh mereka produk hukum turunannya pun hukum perang jadinya. Apa saja jadi halal. Dalam pertemuan ini, mereka menjelaskan tentang persoalan yang berkembang di Indonesia yang akan dibahas di Sidang Komisi Bahasul Masail. Jadi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konpesi Besar Nahdutul Ulama yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, tanggal 27 sampai tanggal 1 Maret nanti itu akan membahas tiga persoalan besar. Pertama adalah persoalan terkait dengan persoalan besar kekinian yaitu antara lain dengan terkait persoalan sampah plastik kemudian air minum dalam kemasan nanti akan kita bahas di Bahasul Masail Waki'inya. Kemudian persoalan terkait dengan konsepsi Islam Nusantara, politisasi agama dan seterusnya nanti akan kita bahas di Komisi Bahasul Masail Maudu'iyah, tematik. Nah kemudian persoalan-persoalan terkait perundang-undangan seperti undang-undang penghapusan kekerasan seksual, kemudian undang-undang anti-monopoli dan seterusnya nanti akan kita bahas di Komisi Bahasul Masail Ekonomiya. Jadi tiga Komisi Bahasul Masail ini nanti akan membahas lebih detail, lebih rinci terkait persoalan-persoalan yang berkembang hari ini di bangsa kita.